selamat menikmati atau solder plastik kita buka untuk mesin last plastik ini digunakan untuk menyambung plastik yang patah atau retak menggunakan kawat yang dipanaskan untuk isi paket setiap pembelian last plastik ini akan mendapatkan satu buah plastik welding gun atau mesin last plastiknya lalu ada satu buah tang potong seperti ini satu buah pisau cutter lalu juga akan mendapatkan bonus sebanyak 200 kawat untuk plastik welding gunnya ini ini adalah kawat yang digunakan untuk menyambung plastiknya nanti terdapat 4 jenis berbeda yaitu model lurus model gelombang lalu ada 2 jenis lagi yang digunakan untuk bagian sudut plastik misal terjadi pecah atau retak di bagian sudut itu ada yang dari sudut bagian dalam dan sudut bagian luar itu total ada 200 piece refill kawat untuk welding gun ini serta satu buah buku panduan atau manual book ini kita singkirkan terlebih dahulu untuk kardusnya kita mulai dari mesin welding gunnya dulu untuk welding gun ini menggunakan daya listrik 220 volt atau sesuai dengan listrik yang di Indonesia 220 volt dengan daya 70 watt disini ada keterangannya lalu untuk outputnya itu menggunakan daya 0-65 ampere untuk kabelnya sendiri ini sudah model Europa sudah cocok untuk colokan konvensional yang di Indonesia kita untuk panjang kabelnya sendiri itu panjang 125 cm jadi lumayan cukup panjang untuk kabel dari welding gun ini serta untuk berat dari alatnya ini sendiri hanya kisaran 500 gram jadi tidak berat cuma ringan disini tanggung potong nanti digunakan untuk merapikan sisa kawat setelah pengelasan disini ada pisau cutter sama digunakan untuk merapikan sisa pengelasan juga serta ada cutter refillnya lalu untuk fitur dari plastik welding gun ini dapat dipakai untuk berbagai jenis plastik seperti plastik dashboard plastik bumper sparkboard dan lain-lain itu bisa untuk memperbaiki kerusakan atau keretakan yang terjadi misalnya pada selebor motor ataupun pada dashboard motor seperti itu kita bisa satukan kembali menggunakan plastik welding gun ini lalu untuk tingkat pemanasan kawatnya sendiri itu sangat cepat hanya sekitar 3 detik kawat sudah panas dan bisa digunakan di sini juga terdapat lampu led di bagian ujungnya lampu warna putih di sini nanti untuk memudahkan saat penggunaan di kondisi pencahayaan yang kurang dan di bagian belakang sini ada lampu indikator power warna merah nanti ketika kita hubungkan ke listrik maka lampu indikatornya ini akan menyala di sini juga ada pelindung tangan handcoppernya jadi saat kita menggunakan alatnya ini itu tangan kita akan terlindungi seluruhnya jadi untuk menjaga keselamatan saat menggunakan alat ini coba kita nyalakan lampu indikatornya akan menyala merah seperti ini ketika dihubungkan ke sumber arus mari kita lakukan pengetesan untuk penggunaan alat ini coba kita pasang terlebih dahulu untuk kawatnya masukkan kawat pada lubang pada bagian ujung nozzle nya seperti ini kita akan coba untuk pada benda plastik ini kita akan coba rekatkan kemudian kita tekan tombol tuas on out pada welding gun nya nanti besinya akan memerah atau akan panas lalu tinggal kita tempelkan saja jika sudah kita lepas nanti akan seperti ini ulangi lagi hingga semua bagian yang ingin kita rekatkan kembali sudah tertutup kita coba lagi kita tekan nyalakan nanti lampu nya akan menyala lampu led yang bagian ujung nozzle nya seperti itu menyala lampu warna putih kita rekatkan kembali seperti ini ini adalah contoh untuk penggunaan alatnya dan untuk di bagian sini sendiri tidak panas jadi panasnya itu hanya pada bagian ujung kawat ini saja jadi sangat aman untuk digunakan tapi perlu hati-hati karena untuk bagian nozzle nya ini sendiri itu sangat panas di bagian kawatnya tapi untuk di bagian kuning nya ini tidak tidak panas walaupun setelah saya gunakan ini coba saya rekatkan sekali lagi seperti ini nah jika sudah merekat seperti ini ini nanti kita tinggal potong sisa dari kawatnya ini menggunakan tang yang sudah tersedia dalam paket kita buka lebih dahulu nanti kita tinggal potong saja sisa kawatnya seperti ini ini nah jika sudah nanti hasilnya akan rapi dan akan merekat dengan kuat ini ada yang bisa dibuka ini karena kita sudah sambung ini jadi satu saya rasa cukup sekian untuk video unboxing dan contoh penggunaan untuk plastik welding gun ini jika ada yang perlu ditanyakan bisa silahkan tulis di kolom komentar terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih